Assalamualaikum sahabat kreatif bertemu lagi dengan saya Nuha seperti janji saya di video sebelumnya hari ini kita akan membuat celana panjang menggunakan pola jadi yang sudah kita unbox di video sebelumnya kita hanya membutuhkan 2 bahan ini, kain dan elastik, kain saya menggunakan kain sarung, karena kebetulan di rumah banyak kain sarung yang nganggur, jadi saya pikir daripada tidak terpakai, saya akan gunakan saja jika kalian ingin menggunakan kain lainnya, silakan saja dan ini adalah elastik ukuran 1 inch ini tebal dan lebih awet saya pikir kalau dipakai untuk karet pinggang kalau ini adalah peralatan jahit standar lainnya, kalian juga tentu sudah tahu, kapur, gunting penggaris, jarum oke, kita mulai saja yuk pola kemarin itu ada 2 pieces bagian belakang dan bagian depan untuk membuat celana santai ini, saya akan menggunakan pola bagian belakang saja supaya agak longgar langkah pertama bentangkan kain yang sudah dilipat kemudian taruh pola di atas lipatan ini seperti kalian lihat di sini polanya ini memang agak melengkung karena seperti yang sudah pernah saya bilang ini kayaknya memang untuk pola celana formil namun ini akan saya gunting lurus saja nanti tahan dengan menggunakan jarum supaya tidak bergeser-geser gunting ini dengan kelebihan 1,5 cm bagian atasnya ini dilebihkan 6 cm untuk isian karet pinggang yang pertama dijahit adalah bagian yang melengkung ini dari ujung ini sampai ke bawah setelah dijahit ini dan ini salah satu dari dari keduanya dibalikkan sehingga jahitan ini nanti ke dalam nah ini sudah dibalikkan lalu ini dimasukkan ke dalam sini sehingga kedua kakinya ini menyatu dimulai dari jahitan ini kita akan satukan bagian yang bagus saling berhadapannya di dalam ini disatukan keduanya sama-sama menghadap ke arah yang sama jahitan ini keduanya sama-sama menghadap ke sini nah ini kita satukan dengan jarum lalu dijahit yang di jarum ini semuanya dijahit dari ujung sini sampai ke sini setelah dijahit jangan lupa di obras supaya ini tidak berudul benangnya sekarang keluarkan kaki yang tadi dimasukkan nah disini kelihatan sudah hampir selesai ya bentuk celana lalu ini di obras juga untuk karet pinggang ini disesuaikan dengan ukuran pinggang masing-masing ukuran pinggang anak saya tadi saya ukur sekitar 70 cm karet ini disatukan ujung-ujungnya seperti ini sehingga membentuk lingkaran ya dijahit dulu disini cara memasang karetnya bagian atas ini dilipat ini setengah bagian saja tetapi tidak mentok ke karet ya ada sedikit ruang ini kelihatan kemudian dilipat sekali lagi ke bawah nah ini dijahit disini untuk menahannya kalau sudah dijahit begini karetnya tidak akan bergeser-geser ke kiri dan ke kanan sekarang kita lanjutkan menjahitnya dilipat setengah bagian kemudian dilipat lagi nah ini dijahit disini disini jangan sampai kena ke karetnya ini bisa diraba karetnya itu kenapa karetnya ini tidak ikut terjahit kita lihat disini kainnya masih panjang tetapi karetnya sudah mentok karena memang ukuran karet lebih pendek dari ukuran kain jadi nanti karetnya itu bisa ditarik dari yang sudah terjahit sedangkan sedangkan kalau karetnya ini tadi terjahit otomatis kan tidak bisa ditarik karena dia terjahit makanya harus hati-hati jangan sampai karetnya terjahit nah ini hasilnya karetnya sudah ada di dalam jangan lupa bagian bawahnya dikelim supaya rapi dan celana pun sudah jadi demikianlah tutorial kita hari ini membuat celana dari pola jadi semoga langkah-langkahnya dapat dipahami jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga selesai jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman bye-bye